Pemirsa tahap 1 pembangunan proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki atau tim Cikini Jakarta Pusat telah mencapai 75 persen dengan progres pembangunan 87 minggu dan sementara tahap 2 masih 1 persen dengan tahap pengerjaan 6 minggu. Untuk lebih lengkap ya kita langsung bergabung bersama Widya Anggita dan Juru Kamera Ria Nurianisi serta pilot drone Yusuf Fajar. Ya Widya Anggita, fasilitas apa saja yang telah rampung untuk saat ini di sana? Ya Julita dan juga Pemirsa untuk revitalisasi Taman Ismail Marzuki ini sebenarnya ada 2 tahap ya ini untuk tahap 1 ini progresnya sudah memasuki 76 persen di minggu ke-88 dengan rincian untuk gedung area parkir ini sudah rampung 100 persen kemudian juga untuk Masjid Amir Hamzah juga sudah rampung, sudah selesai dan bahkan sudah diresmikan juga oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Juli 2020 lalu. Kemudian untuk di tahap 1 ini juga ada gedung panjang ya ini yang terdiri dari perpusakan daerah, pusat dokumentasi sastra, galeri seni dan juga wisma seni yang sudah hampir selesai semuanya. Dan untuk tahap 2 memasuki minggu ke-7 ini sudah 1 persen progresnya untuk pembangunan planetarium, gedung graha bakti budaya dan juga membangun teater halaman yang didesain setengah lingkaran dan tentunya tempat duduknya cukup nyaman sekali untuk penonton. Julita. Iya Widya Anggita, sebenarnya kapan target dari pembangunan ini akan rampung? Ya Julita dan juga pemirsa kita ketahui bahwasannya memang Taman Ismail Marzuki ini akan segera bertransformasi menjadi ekosistem dan juga pusat kebudayaan dunia dan tentunya sarana dan persarananya ini bertaraf internasional dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021 ini. Dan untuk wajah baru dari Taman Ismail Marzuki tentunya ini merupakan juga kolaborasi bersama dengan pelaku seni nasional yang rencananya untuk pembangunannya ini juga dibangun kolam-kolam, kemudian juga dibuat sangat banyak sekali pohon-pohon rindangnya dan ini juga merupakan komitmen dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 2030 mendatang dengan memperbanyak ruang terbuka hijau. Julita. Baik Widya Anggita, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa laporan dari Widya Anggita dan Juru Kamera Rian Nurianingsi serta pilot Don Yusuf Pajar melaporkan langsung dari Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat.